Pemirsa sudah satu setengah tahun, Fitria yang menderita penyakit bersisik atau penyakit kulit akhirnya dibawa ke RSUD Sumedang. Sebelumnya, Fitria tidak memeriksakan sakit yang dideritanya karena malu dan tidak punya biaya. Fitria, 28 tahun warga kampung Cikandang, Desara Harja, Kecamatan Tangjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kini menjalani perawatan intensif di ruang isolasi RSUD Sumedang, Jawa Barat. Sebelumnya, Fitria telah memeriksakan penyakitnya ke puskesmas, namun karena terkendala biaya Fitria tidak dapat melanjutkan pengobatannya. Akhirnya pihak rumah sakit umum daerah Sumedang langsung mendatanginya dan membawanya ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan perawatan. Kalau kemarin cuma 10 hari, nyeri, panas, jadi kalau pas tampu itu panas, kayak kulit kebakar. Kalau sebelum ke rumah sakit, perawatannya gimana? Di bukesmas ke Mbak Tidaya, kasih obat. Harus di lisan? Enggak. Humas RSUD Sumedang Iman Budiman mengatakan, pihak rumah sakit mendapatkan informasi dari masyarakat. Ada salah seorang pasien penerita penyakit kulit yang tidak mempunyai biaya perawatan untuk berobat ke rumah sakit. Pihak rumah sakit pun langsung meninjau ke lokasi dan langsung membawa pasien untuk ditangani tim medis. Awal memang kami mendapatkan informasi dari masyarakat adalah ada salah satu warga yang karena ketidakmampuan untuk berobat ke rumah sakit. Sehingga kami dari rumah sakit umum sundang, khususnya dari Humas, kemudian dari tim PSG 119, kita langsung ke lokasi dan memang benar adanya kondisi pasien tersebut perlu penanganan dari tim medis, khususnya dari spesialis. Pihak rumah sakit mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga yang kurang mampu, tidak usah ragu untuk memeriksakan diri jika menderita penyakit. Pasalnya jika dibiarkan dikhawatirkan akan berdampak lebih parah. Diki Guntara, Bandung TV